Halo Mas Bro, kembali lagi di channel Sniper Pro sekali. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke Mas Bro, di video kali ini agak sedikit beda ya, karena yang akan kita bahas bukanlah sebuah sepeda MTB, melainkan sepeda anak. Ya, semoga video ini bisa menjadi referensi ya bagi Mas Bro yang sedang mencari-cari sepeda anak. Nah, sepeda anak yang akan kita review kali ini adalah sepeda anak roda 3, merk Family Supreme F960 Clarte. Saya beli sepeda ini online ya, di salah satu marketplace, yaitu Shopee, dengan harga sekitar Rp 700 ribuan. Untuk ongkir sendiri Rp 100 ribu dari Jakarta ke Jawa Tengah, jadi totalnya sekitar Rp 800-an ya. Oh iya, berat dari kardusnya sekitar Rp 9 kilo. Nah, ini juga ada tulisan ya di kardusnya, mudah dirakit tanpa alat. Nanti kita coba buktikan ya Mas Bro. Oke, langsung saja kita unboxing ya Mas Bro. Sekarang saatnya kita keluarkan satu persatu bagian-bagiannya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati nah sekarang kita tiba di saat yang ditunggu-tunggu yaitu proses perakitan kali ini kita mulai dari ban belakang dulu ya mas bro ini bener-bener plug and play ya jadi tinggal kita masukkan selongsongnya dan kita tekan sampai bunyi klik asik begitu pula dengan roda belakang bagian kanannya nah apabila sudah berbunyi klik itu artinya sudah benar selanjutnya kita pasang roda bagian depan dan juga stangnya ya mas bro lanjut pemasangan rak bagian belakang sekarang kita pasangkan tongkat pendorongnya ya selanjutnya kita pasangkan tempat duduk nah tempat duduk ini bisa kita atur kemiringannya ya kemudian untuk pemasangannya pun bisa dua variasi yang pertama yang normal seperti ini menghadap ke depan ke jalan atau kalau misal kita pengen anak kita menghadap ke si pendorong berarti kita balik saja pemasangannya nah selanjutnya kita pasangkan sarung jok di sarung jok ini juga sudah tersedia fitur seatbelt tiga titik nah selanjutnya kita pasang armrest ini opsional ya berhubung anak saya usianya masih 8 bulan jadi ini sangat penting ya untuk mengoptimalkan keamanannya nah mungkin nanti kalau sudah besar ini akan saya lepas lanjut pemasangan rak bagian depan selanjutnya kita pasang footstep untuk pijakan kaki anak nah ini adalah langkah terakhir yaitu pemasangan tutup bagian atas tentunya fungsinya untuk melindungi anak kita dari sengatan panas matahari ataupun gerimis hujan akhirnya selesai juga perakitan sebeda anak roda 3 family Saprim F960 Clarte jadi terbukti ya slogan di kardus tadi mudah diraki tanpa alat itu 100% terbukti karena sudah kita lakukan sendiri tadi mas bro dan perakitannya gak makan waktu yang lama kok gak sampai 1 jam tergantung kecepatan kita aja sih nah di bagian roda belakang sini ada fitur rem ya ini kanan kiri ada juga nah jadi apabila kita tekan ini kondisi roda ngerem cocok nih kalau misal kita parkir ya nah di bagian head unitnya memang tidak ada mainan seperti sepeda anak lainnya ya biasanya kan ada yang lagu sama bel ya memang saya mencari yang tidak ada itunya biar awet saja sih family Saprim F960 Clarte ini ada dua varian warna yang merah abu-abu hitam seperti ini atau yang abu-abu hitam saja nah kebetulan saya beli yang merah abu-abu untuk fitur inggulannya salah satunya seperti ini ya joknya yang bisa dimiringkan sesuai dengan kenyamanan anak kemudian ada seatbelt tiga titik dan armrest di bagian kaki-kaki juga sudah modern ya biasanya kalau sepeda anak lama itu kan ada kawat yang melintang ya nah ini sudah internal kawat jadi udah di dalam framenya ya kawatnya jadi kelihatannya lebih simple dan elegan cuma ada kekurangannya nih kekurangannya adalah radius putarnya yang tidak terlalu lebar tapi tidak masalah sih karena kita tidak buat balapan dan juga tidak buat belok-belok ngebut gitu ya nah setelah kami coba nih anak kami yang notabene masih berusia 8 bulan kakinya tidak nyampe nih apabila footstepnya posisinya ke bawah jadi kita tukar ya posisinya di atas seperti ini dan nantinya anak kami akan selonjoran seperti ini nih ilustrasinya ya intinya kami sangat puas ya dengan sepeda family Supreme F960 Clarte ini karena build quality-nya sangat bagus dan harapannya semoga awet pastinya oke mungkin sekian saja video kali ini sampai jumpa salam 2 pedal dan salam sniper pro sekali selamat menikmati selamat menikmati